Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana hidrometeorologis terkait kondisi atmosfer yang ekstrim seperti hujan lebat, banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan lahan. Oleh karena itu, Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer atau PSTA merupakan pusat satuan kerja dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN yang bertugas melaksanakan kegiatan penelitian pengembangan sains dan teknologi atmosfer serta pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan nasional. Mengembangkan Satellite Disaster Early Warning System atau SADEWA merupakan sebuah sistem pendukung keputusan atau decision support system yang memberikan informasi peringatan dini bencana hidrometeorologis berbasis teknologi satelit dan model atmosfer. SADEWA berfungsi untuk memantau kondisi atmosfer secara real-time, memprediksi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis, dan memberikan informasi peringatan dini kepada pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kejadian bencana seperti hujan ekstrim yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan longsor melalui website. Informasi prediksi yang diberikan oleh SADEWA diantaranya curah hujan resolusi 5 km, libutan awan, tekanan permukaan, uap air, suhu permukaan, dan prediksi angin. Pengembangan produk PSTA bertujuan untuk memandu kegiatan Litbang, memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan nasional, meningkatkan akuntabilitas, serta membererat kerjasama dengan mitra, pengguna, dan stakeholder lainnya.